Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN, harus nitra. Presiden Jokowi Dodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan turun kampanye pada pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Jokowi untuk menangkapi kabar yang menyebut dirinya akan ikut berkampanye pada hari-hari terakhir menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024. Jokowi pun sempat mengungkit pernyatannya beberapa waktu lalu yang sempat menuai beragam kritik. Yang menegaskan bahwa Presiden memang diperbolehkan kampanye dan itu diatur dalam undang-undang. Meski Presiden memiliki hak untuk itu, Jokowi menekankan bahwa dirinya tidak akan berkampanye. Lebih lanjut, Jokowi memilih menghimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang. Ia juga meminta ASN, TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara untuk netral demi menjaga kedaulatan rakyat pada masa pemilu ini. Tak lupa, Jokowi juga memberikan instruksi kepada Komisi Pemilihan Umum hingga Badan Pengawas Pemilu untuk memastikan jalannya pemilu yang berintegritas. Sebelumnya, Jokowi sempat menuai kritik karena pernyatannya soal Presiden berkampanye dan berpihak. Terima kasih telah menonton!